assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gila bola tv salam olahraga arena FC getol melemparkan wacana agar kompetisi Liga 1 2020 segera diakhiri dan memulai dengan musim baru atau Liga 1 2021 pada medio September tahun ini manajemen berjuluk Singoedan itu memiliki alasan kuat ingin menyampaikan hal tersebut bila terjadi rapat umum pemegang saham atau RUPS luar biasa yakni menyelamatkan klub dari ketidakpastian dan juga krisis finansial karena beberapa sumber keuangan klub terhenti sekarang ini keuangan klub berdarah-darah dengan segera ada kejelasan klub bisa menyusun proyeksi bisnisnya bukan cuma klub sponsor juga butuh kejelasan sepak bola ini menghidupkan banyak orang ungkap media official RMFC Sudar Maji bagi klub Singoedan sendiri finansial kini memang nyaris mendek total penjualan master merchandise terbatas di tengah pandemi tidak ada pemasukan dari tiketing dan juga sponsor masih menahan kucuran dananya praktis RMFC hanya mendapatkan kesumpikan dan ada resubsidi pertama setelah itu karena kompetisi juga tidak berjalan hampir dua bulan tak ada tambahan pemasukan padahal klub tersebut harus tetap membayar gaji pemain dan karyawan sekalipun gaji sekuat klub kelahiran 1987 ini hanya 25% bila dihitung pengeluaran sekitar 575 jutaan sementara RMFC juga memutuskan tidak memecat karyawan meskipun kini dalam kondisi sulit untuk sementara kami mengandalkan kocek pribadi dari owner makanya kami ingin segera ada keputusan tegas kompetisi ini berakhir atau tidak agar klub bisa menyiapkan rencana untuk selanjutnya kata Sudar Maji sejauh ini Liga 1 2020 dihentikan sementara waktu direncanakan bisa digulir kembali 1 Juli nanti dengan syarat jika status tanggap darurat COVID-19 dari pemerintah RI pada 29 Mei tidak diperpanjang menurut General Manager RMFC Rudy Widodo timnya memang butuh kepastian dengan segera sebab dengan perkembangan setabola sebagai industri klub juga menjadi entitas bisnis tentu secara keuangan kami harus membuat bermacam persiapan dan perencanaan tidak bisa semuanya mendadak ungkap Rudy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati